Intro Urusan ranjang, bukan lagi hal tabu bagi para publik figur untuk diumbar di media sosial Kali ini, giliran Ashanti yang asik membahas terkait urusan ranjang pasangan suami istri bersama seorang seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia yaitu Zoya Amirin Dalam podcast itu, mengambil tema tentang pentingnya hubungan seksual terkait urusan ranjang untuk para pasangan suami istri Ashanti mengatakan bahwa dia sengaja memakai sebuah benda supaya bisa menstruasi Hal tersebut berkaitan dengan komunikasi pasutri dalam urusan ranjang ketika seorang istri sedang dalam masa-masa tertentu yang mengharuskan dirinya tidak bisa melakukan hubungan badan dengan suami Dijelaskan oleh Zoya bahwa rawan adanya marital rape atau pemerkosaan dalam hubungan suami istri yaitu ketika seorang pasangan enggak melakukan hubungan intim sedangkan lainnya memaksa Biasanya, hal itu mayoritas terjadi kepada perempuan yang notabene memiliki fase-fase tertentu dalam psikologis dan tubuhnya ketika sudah memiliki anak Misalnya, Zoya mencontohkan saat pasca melahirkan seorang perempuan lebih rawan merasakan baby blues dan belum bisa melakukan hubungan badan Sedangkan suaminya tidak bisa menahan nafsu untuk bersenggama di waktu yang bersamaan Disinilah komunikasi antar pasutri harus berjalan dengan baik dimana suami harus belajar mengerti kondisi si istri begitu pun sebaliknya istri harus berani terus terang kepada suami Sehubungan dengan hal itu Ashanti sempat keceplosan saat mempertanyakan kewajaran pasutri melakukan hubungan intim berapa kali dalam sebulan Sebenarnya mbak kalau kita nikah nih yang wajar tuh nih biar suamiku nonton nih karena minta terus tiap hari yang wajarnya tuh berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali sih tanya Ashanti menggebu-gebu Untuk urusan itu Zoya Amirin menyarankan agar adanya negosiasi dan menjalin komunikasi yang baik antara suami dan istri Bahkan ibu sambung Aurel Hermansyah itu belak-belakan bahwa ia sengaja memakai kebon spiral yang bisa menstruasi setelah 6 tahun menggunakan jenis lain Makanya saya ganti spiral yang bisa mens sekarang Mbak Bener mbak aku tuh pakai spiral yang hormonal jadi aku tuh 6 tahun gak mens Suamiku tuh bahagia banget paparnya Pergantian tersebut sempat membuat Anang bertanya-tanya Namun faktor utama ia mengganti kebon yang digunakan adalah terasa takutnya karena selama 6 tahun sama sekali tidak menstruasi